Ini adalah Mi 10T Pro, hape flagship terbaru dari Xiaomi yang sudah mendukung layar dengan refresh rate 144Hz pertama di jajaran flagship Xiaomi. Penasaran? Let's go! Dan ini boxnya, boxnya ini berwarna hitam, hitam dolf, dan finishingnya gold, ini ada tulisan 108MP, ultra clear camera, ini adalah versi Mi 10T yang Pro 5G, kita balik ke samping kiri, ini ada tulisan Mi 10T Pro, dan di samping kanan ada Mi 10T Pro juga, dan di bagian bawahnya ini versi yang RAM 8GB, dan internal storage-nya 256GB, ini versi tertinggi, dan warnanya ini lunar silver, ini warna yang menurut saya salah satu yang menarik ya, karena finishingnya bukan glossy, mainkan frosted, kita akan lihat saja bagaimana barangnya itu sendiri. Kita unboxing terlebih dahulu, Mi 10T Pro, boom, Mi 10T Pro, design by Xiaomi, kita lihat dulu apa yang ada di dalamnya, oh ada SIM ejector, dan ada buku manual, as always, buku manual, yang tidak mungkin kita baca, ini ada USB Type-C dan dongle, untuk 3,mm headphone jack ya, nice, kita ke sampingan terlebih dahulu, dan ini adalah casing-nya, langsung saja ke HP-nya, dan ini adalah keterangan sedikit spesifikasi dari Mi 10T Pro, kalian bisa melihat, ini sudah menggunakan 108MP AI, camera with always, optical image stabilization, sudah menunjukkan 144Hz adaptive scene refresh rate, dan menggunakan the latest Snapdragon 865, dan baterainya ini 5000, dengan 33W fast charging, kita ke sampingan terlebih dahulu, ini USB Type-C, ya yang terlihat adalah charging-nya, yang sudah mendukung 33W, dan langsung saja kita buka terlebih dahulu, Mi 10T Pro, kita keletek-keletek terlebih dahulu, yang pertama kita akan membahas desain dan buit materialnya terlebih dahulu, Mi 10T Pro ini menggunakan desain punch hole display, yang ini di bagian kiri atas ini ada kamera depan, dan model layar dari Mi 10T Pro ini bertipe flat, ini bukan yang curve, sebagian orang memang suka dengan tipe layar flat seperti ini, karena tidak menimbulkan accidental touch sama sekali, dan kemudian di bagian belakang Mi 10T Pro ini sebenarnya ada 3 pilihan warna, yang pertama adalah Cosmic Black, yang kedua adalah Lunar Silver, dan yang terakhir adalah Aurora Blue, dan menurut saya Lunar Silver ini adalah salah satu warna yang paling menarik, karena memang ada sedikit finishing frosted itu ya, dan back cover-nya ini tidak nipa fingerprint magnet, ini nice sekali. Dan kemudian ada modul kamera yang cukup besar, dan tebal ini menurut saya, ini bertipe 3 setup kamera, dan kita akan bahas di segmen kameranya nanti. Dan ngomongin soal bump kameranya, ternyata case yang terdapat di dalam box-nya ini sudah cukup untuk melindungi tonjolan kameranya, dan desainnya ini refreshing ya, dibanding dengan case-case pada umumnya, ini saya jarang sekali membahas case pada saat proses unboxing, ini karena pada saat launching, Xiaomi mengeklaim bahwa case ini menggunakan bahan yang dapat mencegah antibakteri sampai 99%. Ini bisa jadi HP dengan tingkat higienis tertinggi. Dan untuk frame-nya, HP ini sudah menggunakan bahan aluminium solid, jadi feel-nya ini terasa premium dan cukup berat di sekitar 218 gram. Kalau sejauh ini kalian menikmati konten ini, subscribe bisa menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian update mengenai dunia pergadetan, kalian juga mendukung channel ini terus untuk bergembang. Terima kasih. Dan kemudian untuk port-port-nya, di bagian atas ini ada air blaster, microphone, dan speaker grill di bagian earpiece-nya ini. Dan kemudian di bagian samping kanan ini ada side-mounted fingerprint, plus volume rocker up and down. Dan kemudian di sebelah kiri tidak ada apa-apa. Di bagian bawah ada USB Type-C SIM tray yang sudah mendukung dual nano SIM dan another speaker grill ya. Dan langsung saja yuk kita coba kualitas stereo speakernya. Dan kemudian untuk layarnya ini masih menggunakan IPS LCD dengan resolusi Full HD Display dengan diagonal layar 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz. Ini adalah refresh rate tertinggi dalam jajaran HP Xiaomi, khususnya flagship. Dan sudah mendukung HDR10 Plus Display. Dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass versi 5. Nah, kemudian untuk software-nya ini sudah menggunakan MIUI terbaru, yaitu MIUI 12 dengan basis Android 10. Dengan storage yang digunakan ini sekitar 19GB. Dan sisanya sekitar 237GB. Ini cukup banyak ya sisanya. Dan untuk spesifikasinya, ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 865. Dan dilengkapi dengan RAM 8GB, dengan internal storage 256GB, dengan tipe UFS 3.1. Ini versi storage yang tercepat untuk saat ini ya. Dan sudah mendukung baterai 5000 mAh. Plus, yang terakhir adalah sudah mendukung NFC. Jadi fitur-fitur flagship ini cukup lengkap ya, namun hanya tidak mendukung wireless charging saja. Dan kemudian kameranya, kita bahas terlebih dahulu. Kamera depannya ini sudah mendukung 20MP. Dan hasil fotonya menurut saya cukup bagus. Ini untuk settingan default-nya tidak ada efek beautify sama sekali. Dan hal yang paling saya suka di kamera depan Mi 10T Pro ini adalah mode portrait-nya. Ini sudah cukup rapi ya, cutting edge-nya. Dan kemudian untuk kamera belakangnya, ini sudah mendukung modul triple setup camera. Dengan lensa utama sudah mendukung sensor 108MP. Plus, sudah menggunakan optical image stabilization. Dan kemudian untuk lensa ultrawide-nya ini sudah mendukung 13MP. Dan lensa terakhir adalah macro lens. Yang sudah mendukung 5MP. Dan untuk hasil kameranya, kesan pertama yang saya dapatkan dari Mi 10T Pro ini menurut saya gambarnya cukup tajam. Dynamic range-nya cukup bagus. Dan ini menurut saya memang hasil foto sekilas. Nampak di Mi 10T Pro ini memang karakteristik flagship ya. Ini bukan kaleng-kaleng untuk karakteristik dari foto Mi 10T Pro ini secara sekilas. Dan berikut adalah contoh sampel video dari Mi 10T Pro. Ini adalah kamera belakang dari Mi 10T Pro dengan perekaman video 4K 60fps. Dan untuk hasilnya, ini memang flagship sekali sih. 4K 60fps. Tapi di kamera utamanya saja ya, 4K 60fps. Kalau di kamera ultrawide-nya hanya mendukung 4K 30fps. Dan masih banyak mode yang tersedia di Mi 10T Pro. Nanti kita akan bahas di full reviewnya ya. Dan untuk harga dan ketersediaan Mi 10T Pro ini di Indonesia. Ini kita bahas harganya dulu. Ini harga di Malaysia ini sekitar 2.000 ringgit. Atau jika kita rupiahkan itu sekitar 7.100.000 rupiah. Ini adalah versi yang tertinggi. RAM 8GB dan internal storage 256GB. Dan untuk ketersediaan Mi 10T Pro ini di Indonesia. Menurut saya, ini bakal bisa dirilis ya. Karena jika kita melihat positioning atau posisi dari Mi 10T Pro ini. Ini adalah versi flagship budget dari Xiaomi. Karena Mi 10 series itu kan sudah dirilis di Indonesia ya. Mi 10. Dengan harga sekitar 10 juta pada waktu rilis di Indonesia. Itu bisa dan sudah dirilis di Indonesia ya. 10 juta ya. Itu flagship Xiaomi pertama yang dibawa di Indonesia. Karena ini versi budgetnya. Otomatis logika saya berpikir bahwa. Mungkin Mi 10T Pro ini akan dibawa ke Indonesia. Karena harganya lebih mula. Dan apa yang ditawarkan ini cukup memang memberikan rasa yang puas ya. Dengan harga 7 juta di Malaysia ini. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian penasaran bagaimana review Mi 10T Pro ini. Kalian bisa stay tune di channel Dewi Gadget. Dan kalau kalian pengen kontak saya langsung. Instagramnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk tanya-tanya bagaimana proses shipping dari Malaysia. Atau bekas review nanti. Kalau saya jual Mi 10T Pro ini. Jadi bagi kalian yang pengen tahu soal bergadgetan. Subscribe menjadi win-win solution buat kalian. Selain kalian juga bisa menikmati konten-konten mengenai pergadgetan. Kalian juga bisa mendukung channel ini terus untuk bergembang. Terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Peace out. I will be right back. See you just one more time. Terima kasih.